Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris dan istri Hestinar Haris menerima gelar adat kehormatan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Binangkabau atau LKAAM Pariyama. Gubernur Jambi Al-Haris dan istri selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hestinar Haris dianugerahi gelar kehormatan adat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Binangkabau atau LKAAM Pariyaman. Al-Haris diberikan gelar adat Sultan Raju Alam dan Kuniyang dan Hestinar Haris diberikan gelar adat Bunda Uniang Renca 6 Elok. Prosesi pemberian gelar adat kepada Al-Haris dan Hestinar Haris ini berlangsung di Ratu Convention Center atau RCC oleh LKAAM Pariyaman selasa 17 September 2024 malam. Gelar Sultan Raju Alam dan Kuniyang yang diberikan kepada Al-Haris adalah gelar kehormatan yang dapat dipakai sepanjang hayat dan tidak dapat dipalegakan atau diwariskan. Gelar kehormatan adat ini diberikan kepada Al-Haris yang telah memberikan pembinaan kepada persatuan keluarga daerah Pariyaman di Provinsi Jambi. Selanjutnya, Hestinar Haris diberikan gelar adat karena telah setia mendukung suami melakukan pembinaan kepada persatuan keluarga daerah Pariyaman di Provinsi Jambi. Pemberian gelar kehormatan adat ini ditandai dengan pemasangan saluwa kepada Al-Haris oleh Ketua LKAAM Kota Pariyaman Genius Umar atau Rangkayo Rajo Gandam dan pemasangan tingkuluwa kepada Hestinar Haris oleh Bunda Kanduang Kota Pariyaman. Jadi malam hari ini saya alhamdulillah diberikan gelar adat ya, Sako adat dari negeri Pariyaman kepada kami yaitu dari Lembaga Kedapatan Adat Alam Minangkabau Pariyaman dan itu sudah dieskalkan oleh Lembaga Adat Pariyaman. Dan malam hari ini pembinaan itu di Jambi. Nah tentu ini sebuah penghargaan dan tentu ini adalah beban tanggung jawab sebagai orang tua sebagai pemimpin Jambi tentunya ya. Kita merasakan bahwa ini sebuah amanah agar bisa mengurus nanti anak negeri ya, baik itu warga Pariyaman di Jambi dan warga Jambi lainnya. Nah saya berharap ini, mudah-mudahan ini menjadikan semangat, motivasi dan menambah jilai selatu rahmi, baik antara kami dan warga Pariyaman di Jambi dan Jambi. Pertama gelap ya, tapi saya lebih badai lagi pakai bajunya. Hari ini ternyata karena mudul yang dari Pariyaman, ini baju dikerjakan 6 bulan, karena ini adalah sulaman tangan, jadi ini namanya sulaman utapalo panitigut, benar-benar dari Pariyaman, kecai.